Perubahan hanya bisa dimulai oleh kenekatan, bukan oleh kaum pragmatis, bukan oleh kaum oportunis. Jadi saya tahu bahwa enersi di ruangan ini adalah enersi untuk menghendaki perubahan. Nah, tadi balik pada pertanyaan Vina tadi. Di mana posisi mahasiswa sepanjang periode reformasi ini? Nah, waktu kita mulai reformasi tahun 98, saya bawa mahasiswa saya, demo di Semanggi, dan di Uber ke Pulau Primo, mahasiswa saya masuk ke ruang parkir Atmajaya. Masih di Uber, kita lompat pagar, nyampeannya di kot di belakang Atmajaya. Saya bawa mahasiswa saya, mahasiswa Filsafat Pui, teman saya, Khatib Basri, yang kemudian jadi Menteri Keuangan, bawa mahasiswa dia dari Faktus Ekonomi. Jadi kita dulu membawa mahasiswa kita untuk demo, karena menghendaki perubahan, saya ambil risiko. Banyak dosen yang turun ke jalan membawa mahasiswa sendiri. Rektor bahkan ngompori mahasiswa untuk turun ke jalan. Pada waktu itu, jaman Orde Baru, sekarang jaman reformasi, idenya adalah kampus merdeka, merdeka belajar. Kampus merdeka, tapi rektornya di rantai. Jadi, bukan merdeka belajar, kita masih belajar merdeka. Belum lulus merdeka, itu apa gunanya? Kita di sini, mengaktifkan kembali energi perubahan itu. Mana Ketua BM tadi? Ketua BMnya mana tadi? Ketua BM dari Fakultas FIB, Fakultas Ilmu Bohongan. Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi itu, itu berlebihan sebenarnya, karena di dalam pendidikan, intinya ada psikologi. Setiap pedagog, dia harus paham psikologi muridnya. Kenapa mesti ditambah psikologi? Saya tahu akal-akalannya, karena kalau hanya disebut Fakultas Pendidikan, seolah-olah cuma mau jadi guru. Tidak ada orang sekarang yang mau jadi guru, karena gajinya kurang. Sekaligus merangkut. Maka diakalinlah Fakultas Pendidikan dan Psikologi, supaya bisa buka klinik konsultasi, jadi psikolog misalnya. Tambahkan. Sampai dengan Fakultas Ekonomi, ditambah lagi sekarang Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Supaya aspek bisnisnya itu lebih kuat daripada ilmu ekonomi. Kan itu intinya kan? Jadi ini permainan-permainan yang ditambah-tambahkan lah, supaya kelihatan keren. Kamu semester berapa kamu? Kamu, Nek. Hah? Semester 6. Rencana DO semester berapa? Kenapa nggak ada rencana DO? Kenapa mesti lulus? Karena ijasa itu, penanda dia bisa cari kerjaan. Padahal ijasa Anda bertumpuk, perusahaan Anda akan bilang, saya cari di Google ya, Anda pernah berpikir apa selama ada di UNES? Pernah melakukan inovasi apa yang bisa dipamerkan di ruang inovasi itu? Kalau nggak ada, bertumpuk pun ijasamu, korporasi bilang, nggak, saya nggak perlu saudara itu. Karena nggak ada fasilitas untuk membayai saudara dalam keadaan saudara baru punya ijasa itu. Nggak ada. Jadi tabunglah prestasi sejak dari semester 1. Kalau prestasi sudah numpuk, bilang aja pada dosen, semester 4 saya mau DO, Pak. Karena saya udah tahu semua peralatan untuk hidup, untuk bertahan hidup. Sering saya keterangkan bahwa, ijasa itu hanya tanda seseorang pernah sekolah, bukan tanda dia pernah berpikir. Yang punya ijasa asli aja, belum tentu bisa berpikir. Apalagi ijasanya palsu. Logika begitu. Tapi saya tahu bahwa, profesor-profesor nih, penyusas ini, mengabdikan sepenuhnya kehidupannya untuk meningkatkan IQ nasional. Saya tahu itu. Kalau Universitas Indonesia, di dosenya itu banyak konsultan di luar. Tapi ada tradisi di UNES, Universitas Negeri yang tadinya namanya IKIP, betul ya? Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Basis-basis pedagoginya tetap ada di situ. Kesederhanaan, kesetaraan. Jadi, sudah betul, kita mulai satu gerakan speak up. Bahkan kita bikin bahwa, ini tempat pertama di mana kita bangunkan bangsa ini. Ada wake up call. Buat potensi kita untuk tumbuh sebagai bangsa yang berpikir sangat besar. Kenapa? Para pendiri bangsa ini, founding parents kita, jangan bilang founding fathers, itu bertentangan dengan feminisme itu. Founding parents kita atau founding person kita, menubuhkan kebiasaan untuk berdebat. Waktu konstitusi kita dibuat, itu hasil dari percakapan intelektual yang sempurna. Islam bertengkar dengan ide nasionalisme, nasionalisme bertengkar dengan ide komunisme, komunisme bertengkar dengan ide liberalisme. Jadi ada percakapan intelektual yang menjadi asas berdirinya bangsa ini. Dengan kata lain, ada suasana pluralisme dalam pikiran. Karena itu sekarang yang kita dengar, NKR harga mati, mematikan perdebatan. Pancasila harga mati, mematikan interpretasi itu. Begitu sering saya diundang, Pak Roki, kita mau undang untuk seminar tentang Pancasila. Oke, temanya apa? Pancasila sudah final. Ngapain diskusikan sesuatu yang sudah final? Kan kekacauan itu terjadi. Jadi sekali lagi, teman-teman. Kita ingin agar supaya ada perspektif baru diucapkan dari UNES tentang bangsa itu. Kalau saya tawarkan misalnya, berani enggak teman-teman di UNES memikirkan bahwa Indonesia masa depan bentuknya adalah Commonwealth? Bentuknya ada perserikatan. Bentuknya ada negara bagian. Takut, karena NKR harga mati. Kenapa takut membayangkan sesuatu yang mungkin lebih lega? Kalau sekarang NKR harga mati itu kayak berbanyak berat betul. NKR harga mati. Wilayah kita luas sekali. Jumlah pulau kita 17 ribu. Bener enggak? Enggak. Sudah ratusan pulau yang tenggelam karena pasirnya dikeruk, dijual oleh negara. Yang membahayakan ekologi, pasir yang digali dari pantai Semarang itu merusak ekologi Semarang. Pasirnya dibawa ke Tangerang untuk reklamasi merusak ekologi Tangerang. Karena pasir di sini bisa beda dengan pasir di sana. Kimianya, pasir di sini bisa jadi racun buat ikan-ikan yang di Tangerang. Kimianya tanahnya berbeda, apalagi yang dijual ke Singapura. Jadi, dunia ini sedang diasuh oleh dua grammar. Satu adalah environmental ethics. Di dalamnya ada ide tentang new kind of justice. Yaitu gender equality, feminism point of view. Nah, kita di sini enggak mendengar isu itu dibicarakan oleh para capres. Kenapa? Karena para capres dikepung oleh isu 20% threshold. Itu yang merumitkan kita. Jadi, ide itu jadi buntuk karena soal teknisnya harus diselesaikan dulu. Kalau sekarang siapa calon presiden? Enggak ada calon presiden hari ini. Karena konstitusi bilang, calon presiden harus mendaftar dengan wakilnya. Kalau enggak ada wakil, enggak mungkin jadi presiden. Buat dapat wakil itu harus lampaui juga jebakan 20% threshold. Yang udah dua kali saya dalilkan ke mahkamah usia ditolak terus.